Bada Pemutusan Hubungan Kerja, PHK, di Tanah Air masih belum usai. Imbas PHK ini berpengaruh terhadap klaim yang harus dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, JKP, yang ikut melonjak. Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan, pada Februari 2023 jumlah penerima manfaat sebanyak 6.500 pekerja dengan nominal Rp35,6 miliar. Jumlah ini melonjak 23,56 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, kata Oni kepada kontan.co.id, selasa 11 April. Sebagai gambaran, pada periode yang sama tahun lalu, di mana manfaat JKP pertama kali diterima pekerja pada bulan Februari 2022, ada sebanyak 81 pekerja yang menerima dengan nominal hanya Rp150 juta. Sebelumnya, pada November 2022, nominal manfaat tunai yang dibayarkan untuk program JKP senilai Rp34,1 miliar untuk 8.759 peserta. Lonjakan klaim JKP ini memang tidak terlepas dari meningkatnya PHK yang terjadi dalam setahun terakhir, mulai dari sektor teknologi hingga industri manufaktur. Oni mengungkapkan, tren kenaikan mulai terlihat sejak September 2022, di mana ada lebih dari seribu tenaga kerja dan terbanyak tenaga kerja yang menerima terjadi di Oktober 2022. Oni menegaskan, BPJS ketenaga kerjaan bakal selalu siap untuk memberikan manfaat kepada peserta saat risiko di dalam pekerjaan terjadi, termasuk risiko kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, Oni menyebutkan bahwa pekerja yang paling banyak mengajukan klaim program JKP berasal dari sektor industri barang konsumsi, misalnya industri rokok, industri pakaian dan tekstil. Lebih lanjut, sektor yang paling banyak mengajukan klaim JKP ialah industri dasar dan kimia, antara lain pabrik kimia dan logam. JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja buruh yang mengalami PHK. Manfaat yang diterima seperti uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan, setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJAM Sostek dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP. Terima kasih telah menonton!